Orang jualan itu kerjanya gak terlalu berat, hasilnya lumayan. Jadi motivasinya jangan bermales-malesan di waktu masa masih muda. Masih banyak peluang untuk berdagang, berjualan yang hasilnya lumayan. Sekarang umurnya berapa? Umurnya 25. 25? Gemblok. Gemblok. Gemblok ini mas. Amin. Biar gak keteter gitu ya mas ya? Apa? Biar gak keteter ya? Iya biar gak keteter, soalnya kalau sore rame. Rame? Iya, pokoknya bikin stok dulu. Iya lagi proses buah apa melon ya? Buah melon. Buah melon. Buah naga. Ini prepare-nya berdua aja mas? Prepare berdua mas. Oh namanya siapa mas? Namanya Febri. Mas Febri? Iya. Ini yang satu lagi? Udah. Udah. Oh mas, Udah ya? Iya. Dari Padang mas? Dari Pekalongan. Oh Pekalongan. Kalau saya dari ini. Kira-nya udah Padang. Lampung. Pekalongan sama Lampung ya? Dari jam berapa ini prepare? Prepare dari jam... Tiga. Dari jam tiga? Prepare jam tiga. Siap-siap. Terus tar mulai bukain jam empat. Halo itu apa mas? Yang mana? Itu. Ini? Ini jelly isinya buah fir. Buah fir? Iya. Yang satu lagi? Kalau ini isinya buah kelengkeng. Buah kelengkeng? Iya. Es jelly. Ini anggur nih? Iya anggur. Ini anggur apa mas? Anggur... Australi. Australi. Iya. Jadi full satu porsi itu masuk semua ya? Iya. Keisi semua. Kalau irisannya berapa-berapa mas? Porsinya? Nah. Itu nya dapat bulatannya gitu. Oh bulatannya empat. Ini empat biji ya? Satu porsi empat biji. Oh empat biji. Melon satu. Ini... Apa? Jelly satu. Ini satu. Anggurnya satu. Anggurnya satu. Anggur satu. Ini empat. 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 Amma buah naganya... Berapa sendok? Enam sendok. Enam sendok ya. Biar warnanya merah banget. Speknya lumayan sih. Lumayan sih. Kalau tahun ini agak kacau ini. Kaliannya musim hujan. Kira-kira yang saya enggak ngaruh mas. Ngaruh mas. Musim hujan oh ngaruh juga ya. Iya. Soalnya kalau musim hujan. Apalagi hujannya sore. Jarang ada yang keluar. Tapi untuk varian yang itu baru apa? Dari dulu udah ada? Yang ini baru. Oh baru ya? Baru. Varian baru. Ini idenya dari mana nih? Bikin jelly. Dari ini. Ada yang lagi viral di TikTok. Dari mana itu? Dari ini apa namanya? Niat-niat itu dari es jeli Malaysia itu. Oh dari Malaysia ya. Yang lagi viral. Idenya dari luar negeri ya? Orang Indonesia kan gampang niru ini. Lain mas. Rame yang ngantri-ngantri. Itu untuk mulai buka. Ada yang beli itu dari jam berapa mas? Dari jam hari pertama itu dari jam 4. Jam 4 sampai jam 6. Itu udah ada yang beli? Udah. Jam 4 mulai ada yang beli jam 4. Panas banget cuacanya. Oh gitu. Iya jadi lumayan. Ini gak bikin berapa ini nih? Satu hari sekali belanja. Oh udah ada yang beli mas? Iya keren mas. Kalau satu kali jualan. Biasanya melon habis satu. Terus. Oh satu ini. Jaliknya habis dua. Dua. Terus mangka habis satu. Harganya berapa mas? Satu porsi? Apa mas? Porsi harganya berapa? Satu porsi harganya 10 ribu. 10 ribu ya? Iya. Paket demat 10 ribu. 10 ribu udah kenyang. Udah dapet buah-buah yang premium? Udah. Udah premium. Kasih susu. Susu? Susu terus kasih air gula. Air gulanya cuma satu sendok doang. Jadi semua terpisah gitu ya? Iya terpisah. Dicampur di sini ya? Iya. Bule-ule dicampur. Nanti rasanya beda. Oh beda? Beda. Rasanya kurang. Ini gula putih ya? Gula putih. Biar rebus. Stok habis nih dua topless. Stok habis. Habis. Ibunya pembeli pertama apa gimana? Pembeli kelima udah. Kelima? Iya. Sudah kelima. Sudah dapet 50 ribu ya mas ya? Iya. Lumayan mas. Sudah penglaris. Ini belanjanya di Induk apa gimana mas? Belanjanya di Pasar Induk mas. Pasar Induk? Iya. Sini paling dekat ke Cipitung ya? Iya Cipitung. Belanjanya ke Cipitung. Paling mahal buat apa nih? Paling mahal anggur mas. Anggur? Iya. Satu. Satu kilo Rp 80 ribu. Rp 80 ribu? Iya. Plastiknya gede banget mas. Ukuran berapa nih? Plastiknya ukuran dua kilo. Dua kilo? Iya. Plastik kurang dua kilo. Tidak rugi pakai plastik gede. Tidak. Kalau pakai yang satu kilo takutnya porsinya kurang mas. Ntar kaya customer kecewa. Tidak mau bos jualan apa sambil kerja? Sambil itu toko pad sama parfum. Oh keren ya? Oh keren ya udah jadi pengusaha ya. Pengusaha mas. Punya orang tapi. Ada bosnya. Ada bosnya. Tapi kemarin sempat kerja gak? Di pabrik-pabrik disini kan banyak pabrik ya? Oh belum mas. Oh belum. Belum. Lulus langsung. Iya. Karena ini sih mas. Seneng ini aja kerja. Seneng jualan. Oh seneng jualan. Lebih ke seneng jualan. Daripada kerja ya? Ini udah habisin dulu berarti ya? Enggak mas. Setok paling ntar. Berapa setok? 25-30. 30 dulu? Iya. Ntar takutnya kalau di stok semua, di plastik kan basi. Kalau gak habis. Kalau disini gak basi nih? Kalau disini gak. Yang bikin gampang basi kan semangka mas. Semangka? Iya. Berarti harus langsung habis. Iya. Kalau jeli ini tahan lama ya ini ya? Kalau melon, terus jeli-jelinya ini tahan lama. Tahan lama? Sampai bisa buat besok lagi gitu ya? Iya bisa. Yang penting di kulkas. Kalau ini apa namanya? Semangka cuma satu kali doang. Gak bisa tahan lama. Semangka ntar kalau udah habis magrin, udah gak enak. Tadi sekali belanja berapa masih buah? Sekali belanja melon. Melon kadang 4 biji. Terus, anggur kadang belanja 5 kg. Kalau buah naga belanja satu ini. Satu kenjang. Buah naga kan awet. Kalau gak di belah awet ya? Awet. Yang cengeng banget ini semangka. Cengeng banget. Kalau ini dari agar-agar apa apa? Dari agar-agar. Agar-agar? Agar-agar terus diisi buah pir. Pake nutrijel apa walet? Nutrijel kayaknya. Pake nutrijel. Kalau walet gak bisa ya? Gak bisa ya? Gak bisa. Pecak. Pake nutrijel. Terus diisi buah kelengkeng. Tapi yang warnanya rasa apa nih? Yang ini rasa pir. Buah pir. Yang ini rasa buah kelengkeng. Oh, sesuai isinya ya? Iya. Kenapa gak dibikin warna-warnanya aja mas? Apanya? Itu jelinya. Kurang mas. Yang lagi ini kayak gitu modelnya. Lebih ini ya? Original gitu ya? Iya. Kalau nyampe pagrib ini habis buah gak sih? Kalau cuacanya gak hujan habis buah mas. Kalau cuacanya hujan. Kalau biasanya kalau cuacanya gak hujan habis 50 porsi. Habis 50 porsi. Dari jam 4 sampe jam? Dari jam 4 sampe jam 6. Kalau cuacanya mendung, hujan. Paling habis 30 porsi. Kalau 50 porsi jadi uang berapa mas? Kalau 50 porsi jadi duit 500 ribu. 500 ribu? Iya. Cuman berapa jam? Dari jam 3 sampe jam 6. 3 jam. Jadi ketagihan ya? Setiap bulan puasa langsung jual lagi. Iya. Lumayan prospeknya mas. Hasilnya juga lumayan. Jadi menjanjikan juga ya? Iya. Lumayan hasilnya menjanjikan. Ini lokasinya dimana sih mas? Lokasinya di... Desa Jatiwangi. Cikarang Barat. Jatiwangi, Cikarang Barat. Kawasan FM 2100. Ini jalan apa nih? Jalan Jatiwangi. Oh, Jatiwangi. Nah, siapa nih patokannya nih? Patokannya... Pertigaan SMK Bina Industri. Sebelum pertigaan ya? Iya. Kalau dari arah? Ke... Taman Limok. Oh, Taman Limok ke sana ya. Pertigaan SMK Bina Industri.